Tidak ada di dalam ajaran Islam, seseorang lebih mulia dari orang lain hanya berdasarkan keturunan. Ajaran Al-Quran sudah jelas, kemuliaan berdasarkan taqwa, tinggi pangkat berdasarkan ilmu. Yirfa'illahulladzina amanu minkum, waladzina udun, ilma darjah. Hadis Nabi mengatakan, Tidak ada keunggulan bagi orang Arab terhadap orang Ajaran. Apalagi hanya orang-orang yang mengaku Arab, tapi tes DNA-nya bukan tes DNA. Ajaran! Ajaran Wali Somo adalah ajaran Islam Rahmatan Bil'alamin. Mengajak manusia dengan kasih sayang. Dan ajaran ini secara ideologis dan biologis diwarisi oleh Nahdlatul Ulama. Sejak kita berislam ini, Wali Somo mengajarkan bahwa manusia dilihat bukan dari pangkat duniawinya, dilihat bukan dari harta benda yang ia miliki, dilihat bukan dari siapa keturunannya, tapi dilihat dari taqwanya kepada Allah SWT. Para Wali Somo mengajarkan kesetaraan kepada umat Islam, kepada bangsa Nusantara pada masa itu, yang kemudian menjadi Indonesia pada tahun 1945. Alhamdulillah hari ini Islam berkembang. Islam yang berkembang di sini Islam apa? Islam Banser, Islam Nahdlatul Ulama. Islam yang penuh kesetaraan. Walaupun saya ini duduknya di kursi, ini duduk di kursi tugas doa. Karena kalau duduknya sama dengan Bapak, nanti gak kelihatan, betul atau tidak? Hanya lagi mempunyai namanya menduduki perang. Kalau orang lagi khotbah di atas simbar, bukan dia menunjukkan poli mulia? Tidak, karena memang tugasnya lagi jadi otik. Betul atau tidak? Tapi ada klan, sebuah klan yang menyatakan dirinya, mulia ala kulli hal dalam segala hal, dalam segala keadaan dari orang lain, dari suku-suku lain, hanya berdasarkan karena dia keturunan seseorang. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran syaitan. Tidak ada di dalam ajaran Islam, seseorang lebih mulia dari orang lain, hanya berdasarkan keturunannya. Dia harus terbukti berprestasi dalam hidupnya. Gus Alwi, hari ini orang mulia, bukan karena beliau adalah anak dari kair rafi'i, bukan karena beliau cucu daripada Radim Kertadipa, tetapi karena beliau berprestasi, beliau belajar, beliau mau menuntut ilmu, kemudian mengabdi dengan masyarakat. Para kiai, menjadi kiai, bukan hanya karena dia anak kiai, tetapi karena ilmu yang dimilikinya dan dharma baktinya kepada masyarakat dan ta'wanya kepada Allah subhanahu. Setiap ajaran yang berbeda dengan ajaran Al-Quran, bahwa nilai kemuryaan dilihat daripada ta'wanya, maka itu bukan ajaran Islam, walaupun yang menyampaikan pakai udang-udang sepeda pesta. Itu bukan ajaran Islam, ajaran Al-Quran sudah jelas, kemuryaan berdasarkan ta'wanya, tinggi pangkat berdasarkan ilmu, hadis Nabi mengatakan, tidak ada keunggulan bagi orang Arab, terhadap orang Ajan, apalagi hanya orang-orang yang mengaku Arab, tapi tes DNA-nya, bukan tes DNA Arab.